Panglima Gunung Jilid 1 Ang Syok Sim si pemuda gunung baru saja mengumpulkan kayu bakar dari bukit itu merasa hatinya tidak enak ketika melihat kepala kampungnya, BHA Tamjin, sedang mengamat-amati ladang larisan ayah Ang Syok Sim. Bersama beberapa orang yang bertampang orang kaya dari kota BHA Tamjin nampak berdan dan lebih rapi dari biasanya menandakan hormatnya kepada orang-orang kota itu. Dengan sikap kelewat ramah yang nyaris merupakan sikap menjelatian nampak, sedang menerangkan panjang lebar kepada orang-orang kota itu sambil menunjuk-nunjuk ladang garapan Ang Syok Sim. Itulah yang membuat hati Ang Syok Sim tidak enak. Kepala kampung yang rakus itu bukan mengayomi warga kampungnya serta hak milik warga kampung sebaliknya malah bersikap bagai raja kecil yang menganggap kampung dan seisinya adalah milik pribadinya, bahkan manusia-manusia penghuninya juga dianggap milik pribadi si kepala kampung yang berhak menjualnya senaknya. Setahun yang lalu BHA Tamjin senaknya merampas ladang seorang warganya sendiri untuk dijual kepada seorang bangsawan di ibu kota, Lam Hia, untuk dijadikan peternakan kuda oleh si bangsawan. Harga ladang yang diterimanya dari bangsawan itu sebagian kecil diberikan kepada si pemilik tanah, sebagian besar amblas ke dalam kantong tak berdasar dari BHA Tamjin pribadi. Lalu setengah tahun yang silam, BHA Tamjin kembali berjualan, kali ini. Dagangannya ialah seorang gadis kampung yang tercantik di kampung itu, yang bernasib sial sehingga terlihat oleh seorang bangsawan dari Lam Hia yang sedang berburu. Tempat itu memang tidak jauh dari Lam Hia, ibu kota kerajaan Beng Selatan setelah ibu kota utara, Pak Hia, diduduki bangsa mancu hampir lima tahun yang silam. Saat itu seluruh daratan Cina terbelah dua, sebelah utara dikuasai mancu yang memindahkan ibu kotanya dari Jiatho ke Pak Hia, sebelah selatan masih dikuasai beberapa bangsawan keturunan dinasti Beng yang kurang rukun satu sama lain, dengan pusat pemerintahan yang lemah wibawanya terhadap daerah-daerah di Lam Hia. Kembali ke kisah di kampung yang dikepalai B.H.E. Tam Jin, si bangsawan hidung belang dari Lam Hia itu lalu menguber si gadis kampung dan berusaha mendapatkannya, B.H.E. Tam Jin sesuai dengan wataknya malah membela si bangsawan dan menekan keluarga si gadis. Sampai gadis itu berhasil diboyong ke Lam Hia, tentunya B.H.E. Tam Jin mendapat imbalan dari si bangsawan. Dalam upaya memperkuat cengkeramannya atas kampungnya, B.H.E. Tam Jin menggaji belasan tukang keperuk yang diambilkan dari luar kampungnya, sebab orang kampung setempat tidak ada yang mau bekerja baginya untuk menindah sesama warga kampung. Ada enam orang yang sedang membicarakan ladang Ang Siok Sim itu. Yaitu B.H.E. Tam Jin diiringi dua orang tukang keperuknya, dan sang tamu mentereng dari kota raja juga diiringi dua tukang keperuknya. Orang-orang dari kota itu menunggangi kuda yang bagus-bagus, bagus kudanya, bagus tali kekang kudanya, dan bagus pula selimut pelapis kudanya. Biarpun agak takut, Ang Siok Sim merasa berhak juga mengetahui apa yang mereka bicarakan, sebab ladang yang ditunjuk-tunjuk itu kepunyaannya, peninggalan kedua orang tuanya yang sudah tiada. Ang Siok Sim melangkah mendekat, kemudian menaruh ikatan kayu kering yang dibawanya dari bukit, lalu dengan sikap sesopan-sopannya ia, bertanya, Selamat siang, tuan-tuan yang mulia, saya lihat dari jauh tadi, nampaknya tuan-tuan sedang membicarakan ladang saya. Apakah benar titik? B.H.E. Tam Jin pun menyambut dengan ramah, Siok Sim, mimpi apa kau semalam sehingga hari ini kau beroleh. B.H.E. Keberuntungan sebesar ini, keberuntungan, yang akan membuat warga kampung lainnya iri kepadamu. Ku ucapkan selamat kepadamu. Kalau si kepala kampung menunjukkan keramahan yang tidak wajar ini bukannya Ang Siok Sim lega, malah sebaliknya Ang Siok Sim merasa makin tidak enak. Lurah B.H.E. Keberuntungan, apa yang kau bicarakan ini? Dengan sikap yang kelewat. Ramah, B.H.E. Tam Jin menekpuk-nekpuk punda Ang Siok Sim, sambil memperkenalkan tamu-tamunya dari kota, Siok Sim, ku perkenalkan kepada Tuan Chuan Wan Hong. Beliau adalah tangan kanan yang menjalankan usaha dagang berjaringan luas dari pangsawan Dao. Pernah dengar? Ang Siok Sim pun mengangguk lemas. Orang-orang di Lemhia maupun puluhan mil seputar Lemhia, siapa yang belum pernah mendengar namasi? Bangsawan yang merupakan saudara sepupu dari Permaisuri Kaisar Bangsawan yang mengandalkan hubungan keluarganya terus-menerus memperluas usahanya. Usaha dagang, atau tanah atau apa saja yang kelihatannya menguntungkan, segera akan diincar oleh Bangsawan Dao dan diambil alih. Kalau tidak secara baik-baik ya secara menkayu. Sekarang Bangsawan Dao mengirim orang yang agaknya mengincar ladang Ang Siok Sim. Ladang peninggalan. Mendiang ayahnya yang ingin digarapnya sampai akhir hayatnya, demi mempertahankan kenangan akan ayahnya. Tapi kalau Bangsawan Dao sudah mengincarnya, mana bisa lolos banyak cerita tentang orang, entah pemilik tanah entah pengusaha, yang hancur lebur hidupnya karena menentang bangsawan itu. Ang Siok Sim menyadari posisinya, dan ia tidak ingin menentang terang-terangan meskipun dalam hatinya mulai marah ia menghormat dalam-dalam kepada Chuan Wan Hang Sambil. Berkata, kehormatan besar bagi saya, bahwa tanah peninggalan almarhum ayah saya ini mendapat penilaian dari Tuan. Tetapi, saya masih punya seorang kakak yang sekarang tinggal di Lemhia, ikut suaminya yang menjadi seorang pejabat militer berpangkat tinggi. Kakak perempuan saya dan suaminya itu, bagaimanapun juga berhak mengetahui urusan ini. Padahal, baik Chuan Wan Hang maupun B.H.E. Tam Jin sedikit pun belum menyinggung soal jual beli tanah. Tadi B.H.E. Tam Jin baru memperkenalkan Chuan Wan Hang. Mendengar kata-kata Ang Siok Sim itu, B.H.E. Tam Jin tertawa berkakakan sambil. Berkata, ha ha ha. Siok Sim, rupanya hidungmu tajam juga. Baru melihat Tuan Chuan saja kah sudah menduga bahwa tanahmu diingini bangsawan dao. Memang benar. Dan itulah yang kusebut keberuntungan besarmu tadi. Tetapi saya harus bicara. Dengan kakak saya di Lemhia, yang suaminya adalah pejabat tinggi militer. Sudah dua kali Ang Siok Sim sengaja menekankan tentang kakak iparnya yang pejabat tinggi militer itu untuk menggertaksi kepala kampung maupun orang suruhan bangsawan dao itu, bahwa Ang Siok Sim tidak selemah. Korban-korban penggusuran seperti yang sudah-sudah. Pejabat tinggi militer tanya Chuan Wan Hong. Siapa? Namanya aku juga tinggal di Lemhia dan. Barangkali pernah mendengar nama kakak iparmu itu. Soal lelaki yang mengambil kakak perempuannya sebagai istri itu Ang Siok Sim sendiri kurang jelas, meski pernikahan kakak perempuannya sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kakak iparnya itu ketika datang melamar dulu, berdan dan mentereng, lalu memboyong kakak perempuan Ang Siok Sim ke Lemhia dan sehabis itu tidak ada lagi kabar. Beritanya meskipun Lemhia hanya sehari perjalanan jauhnya. Tetapi Ang Siok Sim masih ingat, kakak iparnya itu si Eng, dan pernah dengan bangga berkata kepada Ang Siok Sim, kalau ke Lemhia, katakan kepada semua orang bahwa kau mencari General Eng, dan orang akan menunjukkan tempatku. Maka kini dengan dada membusung Ang Siok Sim berkata kepada Chuan Wan Hong, mungkin Chuan pernah mendengar nama General Eng. Chuan Wan Hang memang agak terpengaruh oleh sikap mantap Ang Siok Sim itu. Jadi, saudara ini adalah adik ipar General Eng? Benar. Melihat Chuan Wan Hang mulai keder, diam-diam si kepala kampung bersyukur bahwa tadi sikapnya kepada Ang Siok Sim cukup ramah. Dulu BHA. Tam Jin hanya tahu kalau Ang Siok Sim punya seorang kakak. Perempuan yang diambil istri orang Lemhia, tetapi siapa sangka kalau yang mempersunting kakak Ang Siok Sim seorang General. Kata Chuan Wan Hang kemudian, majikanku kenal banyak panglima di Lemhia, mungkin di antara mereka adalah kakak iparmu. Dan setelah mendengar kata-katamu tadi, saudara, rasanya niat majikanku untuk membeli ladangmu ini takkan mendapat hambatan dari pihakmu, silakan saudara ke Lemhia untuk menjumpai kakakmu dan merundingkan urusan ini. Kami beri waktu cukup, dan kami juga menawarkan harga yang pantas karena soal luang bukanlah masalah besar buat majikan kami. Ternyata setelah mendengar bahwa ladang itu kepunyaan adik ipar General Leng, niat Chuan Wan Hang yang mewakili bangsawan Dao itu tidak surut sedikitpun. Diam-diam Ang Siok Sim membatin, kau ingin aku ke Lemhia, baik, akan kuadukan hal ini kepada kakak iparku. Biar bangsawan Dao sekali-sekali kena batunya, kebentur orang yang tidak menuruti kemauannya dan punya kekuasaan juga. Chuan Wan Hang pun kemudian pergi dari situ, diikuti BHL dan Jin yang mengekor bagaikan anjing yang jinak kepada tuannya. Setelah mereka pergi, beberapa tetangga yang semula hanya berani melihat dari kejauhan. Kini berbondong-bondong keluar dan mengerumuni Ang Siok Sim, menanyakan apa yang dibicarakan tadi meskipun mereka sudah bisa menerkanya. Ang Siok Sim dengan gagah menjawab bahwa kali ini ia akan membuat bangsawan Dao kena batunya, dan ia akan ke Lemhia untuk menjumpai kakak iparnya yang menjadi general di sana. Tetangga-tetangga yang selama ini memang memendam rasa muak dan marah kepada si kepala kampung, banyak yang mendukung niat Ang Siok Sim itu. Benar, jangan lepaskan ladang peninggalan ayahmu. Si rakus BHL tam Jin itu sudah malang melintang sekian lama, sudah saatnya dia dihentikan. Begitu juga si bangsawan yang ingin mengangkangi seluruh bumi ini, entah mimpi buruk apa dia semalam sehingga hari ini dia kebentur masalah dengan adik iparnya General Eng. Dua orang penduduk kampung itu bahkan menyatakan sanggup akan menemani Ang Siok Sim ke Lemhia. Sekalian melihat-lihat kota terbesar di seluruh daratan Cina itu. Bahkan lebih besar dari Pak Hia, Ke Hong, Lok Yang dan sebagainya. Akhirnya sampai juga ketiga orang kampung itu ke Lemhia, setelah mereka berjalan sejak matahari terbit sampai matahari terbenam. Lemhia adalah ibu kota pertama dinasti Beng ketika didirikan Kaisar Hangbu. Beberapa abad yang silam. Ketika Kaisar pertama itu wafat, penggantinya ternyata bukan salah seorang dari putera-puteranya, melainkan seorang cucunya yang naik tahta menjadi Kaisar Huite. Seorang putera Kaisar Hangbu, jadi paman dari Kaisar Huite, yaitu Pangeran Yan Eng, tidak puas dan memberontak. Mengalahkan keponakannya sendiri sehingga Kaisar Huite kabur dengan kapal ke luar negeri. Pangeran Yan Eng naik tahta bergelar Kaisar Seng Cheo, memindahkan ibu kota kerajaan dari Lemhia. Kepak Hia. Dalam sejarah, ia dikenal juga sebagai Kaisar Jung Lo, yang memerintahkan Laksamana The Ho, Chang Ho, yang legendaris dengan armadanya menjelajahi samudera sampai ke Madagaspar di Afrika Timur. Konon Laksamana itu diam-diam ditugasi oleh rajanya untuk menemukan Kaisar Huite yang kabur ke luar negeri itu, sebab Kaisar Jung Lo belum tenteram sebelum menemukan dan menumpas keponakannya yang dikudeta itu. Pak Hia menjadi ibu kota selama berabad-abad, sampai zaman Raja ke-17 dari dinasti Beng, yaitu Kaisar Chong Cheng, kekuasaan direbut oleh kaum pemberontak pelangi kuning. Lalu diambil alih lagi oleh Manchu dan Pak Hia dijadikan ibu kota Manchu yang menguasai belahan utara daratan Cina. Belahan selatan tetap dikuasai beberapa pangeran keturunan dinasti Beng, yang setelah melalui serangkaian pergulatan dan intrik sengit, akhirnya dengan terpaksa menobatkan pangeran. Hoang menjadi Kaisar Beng T yang wibawanya lemah. Lam Hia adalah ibu kota apa yang disebut Kerajaan Beng Selatan. Menyusuri jalan-jalan lebar berlapis batu, dengan gedung-gedung megah di kanan-kiri kanannya, pagoda-pagoda yang menjulang tinggi ke langit, gapura-gapura indah, maka Ang Syok Sim dan kedua temannya mulai bingung. Saat itu langit sudah gelap, lilin-lilin dan obor-obor serta. Lampion-lampion sudah menyala di mana-mana. Di depan rumah orang-orang kaya biasanya dipasangi lampion renteng yang kerudung lampionnya ditulis gelar kebesaran dari si empunya rumah. Seorang teman Ang Syok Sim yang bernama Guigong sudah mulai gelisah, kakak Sim, mana rumah kakak iparmu dari tadi kita berputar-putar saja, dan entah berapa banyak dan berapa panjang jalan-jalan ini? Kita tanya orang, kata Ang Syok Sim. Dulu kakak iparku bilang, tanya saja rumah jenderal Eng, pasti semua orang tahu. Wah, kakak iparmu sangat terkenal ya. Kenapa tidak tanya dari tadi? Kata teman Ang Syok Sim yang satu lagi yang bernama Hokeliang. Sebab tadi ku pikir, mencarinya mudah, An. Syok Sim mengaku tersipu-sipu memang pernah ku dengar bahwa Lamya kota besar. Tetapi sebesar-besarnya sebuah kota, paling-paling ya cuma lebih banyak rumahnya dan jalannya, tak ku sangka akan sebesar ini, tak tahu di mana batasnya. Tanda petik. Ya sudah, tanya-tanya, Tanya, coba tanya orang itu. Mereka bertiga mendekati seorang lelaki yang sedang melangkah santai di jalanan. Maaf, Bung, kami mau numpang tanya. Ya, silakan. Tahu rumahnya jenderal Eng? Orang yang ditanya itu berpikir sebentar, lalu katanya, jenderal Eng yang memikul tanggung jawab keamanan dermaga-dermaga sepanjang sungai Tiangkang. Ang Syok Sim sendiri malah belum pernah mendengar tentang itu. Namun dekat saja ia menjawab, Benar. Jenderal Eng yang itu. Buat apa saudara-saudara ini hendak menjumpainya? Dengan nada amat bangga, Gui Gong menyahut mendahului Ang Syok Sim, kakak Sim ini adalah adik ipar Jenderal Eng. Kakak perempuannya di peristeri Jenderal Eng. Orang yang ditanya itu tercengang lalu memperhatikan tampang dan dandanan Ang Syok Sim. Tampang dan dandanan orang di Satulan. Orang seperti ini mengaku sebagai adik iparnya Jenderal Eng. Namun orang itu menunjukkan juga rumah Jenderal Eng. Ang Syok Sim bertiga mengucapkan terima kasih lalu melangkah menuruti petunjuk orang tadi. Setelah berjalan kira-kira satu jam, tibalah mereka di depan sebuah gedung besar berdinding tinggi, di depan pintu gerbangnya dihiasa pasang singa batu yang lebih tinggi dari orang biasa. Pintu gerbangnya dari kayu amat tebal, bercat merah, tertutup, rapat, dan ada gelang tembaga untuk mengetuknya. Untuk mencapai pintu itu harus menaiki undakan batu hitam yang dihaluskan. Di pintu juga digantungi lampion renteng yang kerudungnya bertulisan, dan Ang Syok Sim yang bisa membaca meskipun hanya sedikit, dapat mengenali huruf-huruf itu dan tahu memang itulah rumah Jenderal Eng. Belum-belum Ang Syok Sim sudah berkata kepada kedua. Temannya dengan bangga. Hebat tidak? Rumah kakak iparku bagian dalamnya pasti jauh lebih hebat. Gui Gong mengangguk-angguk sambil mengusap-usap perutnya, iya, iya, dan mudah-mudahan begitu melihat kita. Pertama-tama kakak iparmu menawari kita makan ya? Dengan langkah penuh percaya diri, Ang Syok Sim melangkai undakan, lalu menggunakan gelang tembaga yang terpasang di pintu itu untuk menggerdor pintu berulang-ulang. Pintu tidak langsung dibuka, melainkan hanya sebuah lubang kecil berbentuk segi yang hanya pas untuk sepasang metu yang mengintip dari sebelah dalam, dan teguran yang bernadar tidak bersahabat, Hi, pergi dari sini. Tempat ini sedang tidak mengadakan pembagian makanan gratis. Dengan mendongkol Ang, Syok Sim menyahut, Hi, kalau lihat orang jangan dinilai dari luarnya. Pakaian kami bertiga nampak kotor karena kami baru saja melakukan perjalanan jauh, bukan karena kami ini gelandangan. Laporkan Jendral Eng adik iparnya datang. Metu dibalik lubang persegi kecil itu terbelalak. Adik ipar Jendral Eng? Ya, nama ku Ang Syok Sim. Kedua temanku itu Gui Gong dan Ho Keliang. Kalau sikapmu yang tidak sopan itu kulaporkan ke kakak iparku nanti, tahu rasa. Kau. Cepat buka pintu dan bersikaplah sopan. Gertakan Ang Syok Sim itu mengena juga. Lubang kecil persegi itu ditutup, tak lama kemudian terdengar suara keras ketika pintu gerbang dibuka. Di belakang pintu gerbang ternyata ada beberapa prajurit berjaga, mungkin sekitar 10 orang. Maklum rumah Jendral. Pemimpin regu jaga itu menatap Ang Syok Sim bertiga dengan ragu, sampai Ang Syok Sim menanyainya, apa yang kau? Lihat, sobat cepat antarkan kami menjumpai kakak iparku. Di kampungnya, Ang Syok Sim kenyang ditindas dan dibentak-bentak BHA Tamjin, kini di kota sebesar Leng Hia justru Ang Syok Sim bertiga merasa beroleh kesempatan untuk menikmati bagaimana rasanya jadi orang berkuasa. Gui Gong melangkah di samping Ang Syok Sim, dengan berani menatap prajurit-prajurit itu sambil berkata, tidakkah kalian dengar antar kami? Menjumpai Jendral Leng, atau kalian ingin dihukum oleh Jendral? Komandan regu jaga menjawab hormat, setelah tamu Jendral pergi, akan kami antar tuan-tuan kepadanya. Tetapi malam ini Jendral sedang terima tamu, dan sudah berpesan tidak mau diganggu oleh siapapun. Sahut Gui Gong, siapapun tamunya, tak ada yang lebih penting dari sana keluarga yang dari jauh. Kakak Sim, kakak Liang, ayo masuk. Anggap di rumah sendiri. Lalu ketiga orang itu melangkah masuk dengan langkah gagah dan dada membusung. Prajurit-prajurit penjaga ingin mencegah tetapi tak berdaya, benar-benar takut kalau menyakiti hati adik ipar Jendral ini, di lain pihak ia benar-benar dipesan. Sungguh-sungguh untuk tidak menerima tamu lain sementara. Sang Jendral menjumpai tamunya yang sekarang. Selagi si komandan regu jaga. Salah tingkah, dari halaman samping muncullah beberapa orang lelaki gagah berpakaian rapi, membawa senjata. Mereka tidak berseragam prajurit, sebab merekalah pengawal-pengawal pribadi Jendral Eng. Ada apa ini tidakkah kalian tahu Jendral sedang berbicara dengan tamunya Tegur? Salah seorang pengawal pribadi itu ia bertubuh ramping, tidak terlalu besar namun berotot, usianya sekitar 40 tahun, matanya tajam dan memakai jubah longgar. Di tangannya, tergulung seutas rantai yang ujungnya berbandulan bola besi, senjata yang disebut Lian Chutuwi. Komandan regu jaga agak lega dengan munculnya para pengawal pribadi ini. Bisa diajak berbagi tanggung jawab kalau sampai ada apa-apa, lagi pula para pengawal pribadi pembesar-pembesar di Lam Hia biasanya punya wawenang dan kekuasaan yang lebih besar dari para prajurit yang berseragam. Kekuasaan dan wawenang para prajurit SW Asta ini tidak mengikuti aturan tertentu. Melainkan menurut kehendak tuannya masing-masing. Kebetulan kau muncul, saudarain, kata si komandan regu jaga. Orang-orang ini bilang bahwa mereka adalah kerabat Jendral Eng, dan kami tidak bisa mencegah mereka. Kerabat ada hubungan apa mereka dengan Jendral Eng titik? Biarpun tidak ditanya, Gui Gong menjawab dengan gusar, kakak Sim ini adalah adik ipar. Jendral Eng, tolol. Pemimpin pengawal pribadi Siin itu tercengang, adik ipar siapa namamu dan nama kakak perempuanmu yang menjadi istri Jendral Eng? Aku sudah 10 tahun bekerja pada Jendral Eng, keluarganya sudah ku kenal baik semuanya. Sebetulnya waktu itu Ang Shok Sim maupun Ho Kel yang sudah merasa tidak enak hati. Merasa urusannya agak tidak beres. Namun Gui Gong yang polos ditambah dorongan. Perutnya yang kelaparan itu terus saja pantang mundur, baik, kau mengaku kenal baik semua keluarga Jendral, kau pasti kenal istri Jendral yang bernama Ang Shok Lan. Dialah kakak perempuan dari kakak Sim ini. Kalau tidak percaya, coba pertemukan kami dengan Jendral dan keluarganya. Tak terduga si pengawal si LN geleng-geleng kepala, Jendral punya 5 orang istri, dan tak seorang pursiang, juga tak ada yang bernama Shok Lan. Kalian pasti keliru. Nah, pergilah, jangan mengganggu lagi. Kata-kata terakhir itu diikuti isyarat kepada anak buahnya untuk mengusir Ang Shok Sim bertiga. Gui Gong sudah hendak mengamuk, tetapi Ang Shok Sim menjegahnya, Saudara Gui, barangkali kita memang salah halaman. Mungkin orang Sieng di kota yang luas ini bukan hanya kakak iparku saja. Kita cari ke tempat lain. Aku yakin di sini rumah kakak iparmu. Biarpun Gui Gong sudah seyakin apapun, kalau para pengawal pribadi Jendral Eng sudah tak mengizinkannya, mereka bertiga tak bisa apa-apa. Sudah untung bahwa mereka hanya didorong-dorong kembali ke luar pintu dan tidak digebuki. Ketika mereka bertiga sampai di luar pintu yang besar dan tebal itu, daun pintu pun digaburkan rapat-rapat dan dipalang dari dalam. Gui Gong mendongkol bukan main dan menyalahkan Ang. Siok Sim, kakak Sim, kakak ini bagaimana sih kok tidak membantu aku bicara, malah begitu saja mengalah dan mempercayai keterangan si congkak tadi kalau sudah begini, mau apa kita sekarang, sedang malam sudah larut dan kita belum makan? Urusan makan urusan gampang, kita masih ada bekal, sahup tang Siok Sim. Tapi rasanya tadi kita memang salah masuk rumah orang itu bukan. Rumah kakak iparku. Bisa dirasakan kok. Kita cari yang lain saja. Dengan langkah gontai ketiga orang kampung itu melangkah menjauhi gedung megah itu, menapak jalan gelap yang sudah amat sepi. Belum jauh mereka dari gedung itu, tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut di gedung yang baru saja mereka tinggalkan. Ada suara orang berteriak-teriak, ada derap banyak orang. Berlari-lari kian kemari, bahkan. Satu kali terdengar suara letusan. Semuanya bisa didengar tetapi tak bisa dilihat karena berlangsung di balik dinding yang tinggi. Cepat kejar juga tiga cacungguk yang mengaku adik ipar jenderal tadi. Mereka pasti sekomplotan dengan Bangsat-bangsat itu, mereka bertiga mengalihkan perhatian agar teman-teman mereka dapat menyusup dari halaman belakang. Malam itu cukup sunyi, tidak. Ada suara lain, sehingga teriakan terakhir itu masih bisa terdengar oleh ang syok sim bertiga yang belum jauh. Terdengar cukup jelas kata demi kata. Wah, gawat ini, desis hoki yang. Kok jadi kita disangkut pautkan? Dengan hati masih panas karena penasaran, Gui Gong berkata, ini keterlaluan. Bukan saja kita diusir mentah-mentah, malah sekarang kita dituduh melakukan sesuatu yang tidak kita lakukan. Kita harus menjelaskan untuk membuat terang duduk perkaranya. Lalu Gui Gong sudah membalik tubuh hendak kembali ke gedung jenderal Eng, tetapi Ang. Siok Sim dan Ho Keliang serempak memeganginya untuk mencegah. Kenapa kalian mencegahku kita harus? Kita harus lari atau sembunyi, desis Ho Keliang. Tetapi tidak adil kita diperlakukan begini. Tanda petik. Tidak adil tidak apa-apa, kita sudah biasa diperlakukan tak adil di kampung oleh BHA Tamjin. Tetapi ini kan Lam Hia, ibu kota kerajaan banyak orang yang pandai hukum, tahu undang-undang, kan mestinya kita diperlakukan lebih hadil. Jangan mimpi. Orang-orang Lam Hia lebih pintar-pintar tetapi juga jauh lebih kejam dari BHA Tamjin. Ketika itulah pintu depan gedung itu terbuka, kira-kira 20 orang prajurit berlari-lari keluar dengan senjata di tangan. Ang Sok Sim bertiga tak sempat berpikir-pikir lagi, mumpung belum terlihat oleh prajurit-prajurit itu, mereka dapat bersembunyi di pepohonan di pinggir jalan, sambil membekap mulut Gui Gong. Tetapi begitu mereka tiba di tempat gelap di balik pepohonan, ada tangan-tangan kokoh lain yang menyambut mereka, membekap mulut mereka. Ang Sok Sim bertiga melihat tiga sosok tubuh lain di balik semak-semak itu, mereka berpakaian ringkas warna gelap, wajah ditutupi kain, namun bentuk tubuh mereka terlihat. Seorang gemuk mirip Gui Gong, seorang agaknya wanita, seorang lagi berperawakan sedang. Mereka memang membekapang. Siok Sim bertiga, namun agaknya tidak berniat mencelakai. Sebab terdengar si wanita itu berdesis, kami takkan mencelakai kalian, sebab kalian bukan musuh. Tapi bantulah kami, jangan ribut, mengerti? Dengan mulut masih terbekap oleh tangan-tangan kokoh ketiga orang berkedok itu, Ang. Siok Sim bertiga mengangguk-angguk. Lalu tangan-tangan kokoh itu pun melepaskan bekapannya. Lalu si pendek gemuk berkata, Kepada kedua temannya, kalau prajurit-prajurit itu menemukan kita di sini, ketiga orang tak bersalah ini pun bisa ikut terluka. Lebih baik kita muncul dan pancing prajurit-prajurit itu ke arah lain. Kedua temannya mengangguk setuju, sementara Ang Siok Sim membatin, yang dimaksud tiga orang tak bersalah itu pasti kami bertiga. Ketiga orang berkedok ini ternyata mempertimbangkan keselamatan kami bertiga. Ternyata tidak semua orang lemhia jahat. Dan suka mengorbankan orang lain. Lalu orang berkedok yang gemuk itu berkata kepada Ang Siok Sim bertiga, Siapapun kalian, kalian tidak pantas. Ikut-ikut terluka dalam peristiwa yang tidak kalian ketahui ujung pangkalnya ini. Karena itu, nanti begitu prajurit-prajurit itu terpancing mengejar kami, kalian bertiga menjauhlah. Paham? Paham. Tetapi kalian jadi terancam oleh prajurit-prajurit. Itu gara-gara kami. Orang berkedok yang bertubuh sedang tertawa di balik kedoknya, katanya dengan nada meremuhkan, terancam mana bisa kantong-kantong nasi itu membuat kami terancam. Mereka hanya pintar menakut-nakuti orang-orang lemah, tetapi tidak terhadap orang-orang macam kami. Kami sudah biasa berurusan dengan mereka, kami. Tanda petik. Agaknya orang berkedok yang satu ini gemar bicara, sehingga si gemuk menghentikannya, ayo kita muncul dan pancing mereka. Si gemuk sendiri mendahului melompat keluar seperti kelinci keluar dari semak-semak, disusul kedua temannya. Mereka lalu berlari-lari di jalanan sehingga terlihat oleh prajurit-prajurit itu. Itu dia. Kejar. Genap tiga orang, sama jumlahnya dengan yang menyelundup di kediaman. General tadi. Beritahu regu-regu yang lain, agar mengejar ke arah sini. Kejar-mengejar terjadi di jalanan yang lengang itu. Angsyok Sim bertiga bukannya cepat-cepat kabur, malahan dari tempat sembunyi mereka tertarik untuk melihat adegan yang langka terjadi di kampung asal mereka itu. Orang berkedok yang gemuk itu biar gemuk ternyata sungguh. Cepat larinya begitu pula yang perempuan. Yang bertubuh sedang dan gemar bicara banyak tadi malahan nampak paling lambat namun. Teman-temannya agaknya tidak akan meninggalkannya. Yang terang, para prajurit takkan bisa menyusul mereka, biarpun kejar-mengejar dilanjutkan sampai kemanapun. Para prajurit agaknya menyadari kekurangan mereka, terdengar komandannya berteriak, panah. Prajurit-prajurit pemanah segera mengincarkan. Panah-panah mereka, dan panah-panah pun berterbangan di gelapnya malam, mengincar punggung ketiga orang berkedok itu. Hampir saja Angsyok Sim berseru memperingatkan karena cemas akan keselamatan. Tiga orang berkedok yang baik hati itu. Untung dia sempat menahan mulutnya sendiri, begitu pula dengan tangannya ia membekap mulut gui gongjang. Juga hampir berkawok. Anak-anak panah itu menyambar, tetapi si gemuk tiba-tiba malah melakukan salto rendah ke belakang, kedua tangannya yang pendek-pendek itu seolah melambai sembarangan saja, tahu-tahu beberapa batang panah itu sudah dirop masuk ke sepasang telapak tangannya. Sambil melakukan tindakan hebat itu, ia juga memerintahkan kedua temannya, lari terus. Sementara si gemuk mengayunkan pula kedua lengannya, melontarkan anak-anak panah tadi. Beberapa prajurit terdepan mengaduh dan tumbang ke tanah. Prajurit-prajurit lain rontok keberaniannya dan menghentikan pengejaran. Mereka pulang membawa teman-teman mereka yang luka. Melihat itu, Ang Syok Sim berkata kepada kedua, teman-temannya, betul juga omongan orang berkedok tadi. Prajurit-prajurit tadi berani galak hanya kepada kita, karena melihat dandanan kita sebagai orang desa. Tetapi begitu ketemu batunya seperti orang-orang berkedok itu, mereka pecah nyali dan tidak berani meneruskan pengejaran. Hebat caranya si gemuk menangkap anak panah tadi, Guigong mengomentari terkagum-kagum. Padahal dia lebih gemuk dari aku. Karena dia berolah raga, tidak. Seperti kau yang banyak makan dan tidur saja, olokho. Keliang. Siapa orang-orang itu? Entah. Di kota seluas Lemhia ini konon memang banyak bersembunyi para jagoan lihai. Kenapa mereka menyatroni rumah kakak iparmu Guigong tetap ngotot menyebut Jenderal Eng sebagai kakak ipar Ang Syok Sim? Mereka orang baik atau jahat? Tak ada yang sanggup menjawab pertanyaan itu. Sebab sikap orang-orang berkedok itu baik terhadap mereka, tetapi kalau orang baik mengapa menyatroni rumah Jenderal Eng? Apakah berarti yang disatroni itu pihak jahat? Padahal yang disatroni adalah kakak ipar Ang Syok Sim kemana kita sekarang? Tanya Ho Keliang. Dengan lugunya Guigong mengusulkan, kita sebaiknya kembali ke kediaman kakak iparmu, kakak Sim. Kita bisa jelaskan lagi bahwa kita ini. Tanda petik. Ho Keliang mulai geleng-geleng kepala, dengan gemas yang menyahut, saudara Gui, kau belum paham juga bahwa sekarang bukan saat yang tepat. Seandainya Jenderal Eng yang itu adalah Jenderal Eng yang benar-benar kakak ipar saudara Ang, tetap saja kedatangan kita akan sulit diterima. Jadi bagaimana? Malam ini kita makan, lalu beristirahat. Di mana saja? Besok kita coba tanya-tanya kepada orang-orang di sekitar gedung itu, bagaimana potongannya Jenderal Eng itu, saudara Ang pasti masih ingat bagaimana potongan kakak iparnya. Syukur-syukur kalau Jenderal itu pas keluar rumah, jadi kita bisa memastikan dia itu benar-benar kakak ipar saudara Ang atau bukan. Malam itu mereka cari tempat untuk melewatkan malam, mereka makan bekal makanan yang mereka bawa dari kampung, kemudian tidur pulas. Esoknya, mereka kembali menuju ke rumah kediaman Jenderal Eng itu. Namun kali ini mereka tidak langsung main terobos saja, melainkan bertanya-tanya orang-orang di kiri kanan gedung besar itu, Jenderal Eng itu tampangnya seperti apa? Menurut, orang-orang, Jenderal Eng yang itu berusia kira-kira enam puluhan tahun, tinggi gendut, rambutnya putih, kulitnya juga putih. Beda jauh dengan kakak ipar Ang Syuk Sim yang usianya paling baru 35 tahun, berperawakan sedang. Berkulit agak hitam. Selain Jenderal Eng yang tinggal di gedung itu, apakah saudara tahu ada Jenderal Eng lainnya yang tinggali? Lam Hia ini tanya Ang Syuk Sim. Yang ditanya menyaut. Di Lam Hia ini, setiap harinya puluhan Jenderal datang dan pergi, mana sempat aku menghitung dan mengenali mereka satu-satu. Bertahan hidup saja susah sekali beberapa hari Ang. Syuk Sim bertiga bergelandangan di Lam Hia. Sambil tanya kesana kemari tanpa hasil, sementara mereka semakin bingung melihat ribuan jalan-jalan dan lorong-lorong di Lam Hia yang bercabang-cabang seperti sarang laba-laba itu. Seandainya mereka ingin keluar dari Lam Hia lalu pulang kampung pun rasanya takkan menemukan jalannya. Bekal sudah habis, untuk memperpanjang hidup, mereka sering menjual tenaga. Untuk jadi kuli angkut, Gui Gong jadi nampak lebih langsing sedikit dan sering bersungut-sungut. Dulu tidak terpikir akan seperti ini ya keluh Gui Gong. Setelah beberapa hari menikmati kerasnya hidup sehari-hari di Lam Hia, sepengalaman dengan orang-orang kecil yang begitu membanting tulang untuk hidup sehari-hari dan keluarganya, tiba juga harinya Ang Syuk Sim bertiga menemui sedikit keberuntungan. Siang itu, sehabis mereka memeras keringat sebagai kuli angkut di sebuah pasar kecil, dan mereka sedang duduk di bawah pohon rindang di pinggiran pasar, di depan mereka tiba-tiba saja berdiri seorang wanita yang berpakaian amat sederhana, dan kalau dilihat wajahnya barangkali sudah berusia 40 ke atas. Gurat-gurat wajahnya seakan mencatat penderitaan hidup yang dialaminya tahun demi tahun. Di tangannya ada keranjang kecil berisi barang belanjaan yang sederhana. Ang Syuk Sim bertiga yang terlalu lelah itu kurang memperhatikan wanita ini. Mereka bertiga sedang mengelap keringat, sedang Gui Gong juga mengerutu terus tentang nasibnya. Tetapi ketika wanita itu berdiri demikian dekat sehingga bayangan tubuhnya menimpa mereka, barulah mereka mengangkat wajah. Ang Syuk Sim tercengang, nampak, ragu dan sekian lama menatap wajah perempuan itu. Inikah kakak perempuannya hati Ang Syuk Sim diamu keraguan. Kakaknya itu, biarpun sudah beberapa tahun tak bertemu, paling-paling usianya ya sekitar 25 tahun, padahal yang berdiri di depannya ini belasan tahun lebih tua dari yang dibayangkan Ang Syuk Sim. Lagi pula, mana ada istri jenderal belanja sendiri dengan pakaian sesederhana ini tetapi kok garis-garis wajah wanita itu mirip dengan kakaknya keraguan Ang Syuk Sim. Menurun, ketika mendengar wanita itu berdesis, Syuk Sim, adikku. Tanda petik. Ang Syuk Sim bangkit dari duduknya. Kakak. Keraguan akhirnya lenyap, dan kakak beradik itu pun saling berpelukan melepas kerinduan. Aku sudah berhari-hari mencarimu, kak, Ang Syuk Sim berkata. Pernah ku datangi rumah seorang yang bernama Jenderal Eng dan kami bertiga malahan diusir. Habis, kakak. Ipar dulu berpesan, kalau kelemhia tanyakan saja rumah Jenderal Eng, pasti semua orang bisa menunjukkan. Ang Syuk Sim itu menunjukkan sikap sungkan, namun juga bercampur geli dan iba ketika mendengar cerita adiknya itu. Katanya, kakak iparmu tidak salah. Kalau kelemhia, tanyakan saja rumah Jenderal Eng, semua pasti tahu. Yang jelas, Jenderal Eng itu bukan kakak iparmu. Loh. Yang kakak iparmu ialah Eng Tui Tio, Kopral Eng. Tanda petik. Oh-oh-oh, Ang Syuk Sim bertiga melongo serempak. Kalian bertiga, kenapa meninggalkan kampung Tanya Nyonya Eng ini? Ia masih mengenali Hokeliang dan Guigong sebagai orang-orang sekampungnya, meski sudah bertahun-tahun? Ang Syuk Sim bertiga berpandangan lesu. Tadinya, mereka bersemangat, kalau Jenderal Eng turun tangan pastilah si lurah rakus BHA Tamjin akan surut nyalinya untuk mencaplok tanah warisan, biarpun lurah itu dibacaking oleh bangsawan Dao yang kerabat permaisuri. Ternyata setelah ketemu kakak perempuannya, ternyata yang hendak mereka andalkan hanyalah Kopral Eng. Ya, hitung-hitung ketemu keluarga Tanda Tanya Ang Syuk Sim mencoba mengurangi kecewanya dengan menghibur diri di dalam hati. Bukan menjawab pertanyaan Ang Syuk Lan tadi, malahan Guigong balas bertanya, kakak Lan, apakah Jenderal Eng itu masih ada hubungan keluarga dengan suamimu? Kau Guigong bukan dulu ketika aku kelem hia, kau masih suka mengusap ingus, tetapi juga sudah segendut ini, Ang Syuk Lan coba mengalihkan pembicaraan. Guigong tertawa dan tanpa sadar mengusap bahwa hidungnya seolah-olah ada ingusnya, tetapi tetap saja mengejar dengan pertanyaan tadi, kakak Lan, apakah ada hubungan antara Jenderal Eng dengan suamimu yang juga si Eng? Kenapa kau tanya begitu? Di kampung-kampung, kalau ada yang si-nya sama, biasanya bisa dilacak hubungan keluarganya. Malah ada orang sekampung yang si-nya sama semua. Kampung keluarga. Kampung ini bernama, Lemhia, Agong. Di sini saudara kandung bisa tidak jadi saudara lagi kalau urusannya menyangkut uang atau kepentingan lain. Begitu sebaliknya, yang bukan saudara pun bisa jadi saudara kalau uangnya banyak. Jadi sebenarnya Jenderal Eng itu masih ada hubungan keluarga dengan suami kakak Lan, tetapi tidak mengakuinya karena perbedaan pangkat. Hus, aku tidak bilang begitu, tukas Ang Syok Lan. Hanya sama se-nya saja, dan itu banyak di kota sebesar ini. Hi, kenapa kau kelihatan kecewa? Sahut Guligong sambil cemberut, Sebetulnya, adikmu ini sedang membutuhkan pengaruh seorang yang berkedudukan tinggi untuk menyelamatkan ladang warisannya. Tadinya kami harapkan pengaruh Jenderal Eng, tapi kalau. Kuatir kalau kakak perempuannya tersinggung oleh kata-kata Gui Gongjang. Ceplas-ceplas itu, Ang Syok Sim buru-buru memotong, Kak, bagaimanapun kami senang ketemu kakak. Bagaimana kesehatan kakak dan kakak Ipar? Bagaimana dengan anak-anak? Ang Syok Lan yang nampak cepat tua itu, kini kelihatannya gembira mendapat kunjungan adiknya dan dua orang sekampung asalnya, katanya, kuundang kalian ke rumahku. Kita bercakap-cakap sambil. Berjalan, rumahku dekat. Mereka berempat kemudian berjalan ke rumah Ang Syok Lan. Sambil melangkah, Ang Syok Lan bertanya kepada adiknya yang melangkah di sampingnya, Siok Sim, tadi Agong bilang ladang larisan kita harus diselamatkan. Kenapa diselamatkan dari apa? Ingat BHA Tang Jin si kepala kampung yang rakus itu? Tentu ingat. Belum mati-mati juga dia? Belum, Kak, padahal banyak orang mendoakan dia cepat mati. Nah, orang rakus itu sekarang sedang menjadi calo, dia menunjukkan ladang larisan orang tua kita kepada orang suruhan dari bangsawan Dao. Aku tidak mungkin melawan pengaruh bangsawan Dao sendirian. Maka, ya aku kelemhia untuk mencari kakak ipar Ang. Siok Sim tidak melanjutkan dan kakaknya pun mengerti. Ah, seandainya kakak iparmu benar-benar seorang jenderal, keluh Ang Syok Lan. Ang. Siok Sim tidak berani menanggapi, kuatir kakaknya tersinggung. Sementara Ang Syok Lan seperti menemukan tempat untuk mencurahkan isi hatinya yang bertimbun-timbun bertahun-tahun dan menyesakan dadanya, membuatnya cepat tua. Tanpa diminta oleh adiknya, dia pun bercerita, hidup di Lam Hia ini jangan hanya dilihat indahnya kota dan enaknya saja, tapi ingat juga bahwa tempat ini ibarat hutan belantara dengan hukum rimbanya, yang kuat makan yang lemah. Di hutan sungguhan, hewan makan hewan, di sini manusia makan manusia. Uang serba menentukan. Kakak iparmu sudah bertahun-tahun mengabdi sebagai prajurit, tetapi pangkatnya tidak naik-naik juga. Bukan karena dia kurang baik tugasnya, melainkan karena tidak punya uang cukup untuk menyonggok atasannya. Sebaliknya ada pemuda ingusan yang baru setengah tahun masuk. Tentara, tahu-tahu pangkatnya sudah perwira menengah. Orang macam itu kebanyakan tidak becus apa-apa, tetapi punya uang untuk menyonggok atasannya, atau punya hubungan keluarga dengan si atasan. Bukan salah kakak, juga bukan salah kakak ipar, An. Siok Sim coba menghibur. Kemudian tibalah mereka di tempat tinggal Ang Sholan dan keluarganya. Kediaman Kopral Eng sudah tentu jauh berbeda. Dengan kediaman Jenderal Eng yang Ang Shok Sim kunjungi beberapa hari yang lalu. Ini sebuah rumah dengan gang becek dan berhimpitan dengan ruang-rumah lain di kiri kanannya. Belakangan ini penduduk Lemhia cukup padat karena kedatangan pengungsi dari utara dalam jumlah besar. Pengungsi ini mendirikan bangunan-bangunan di setiap tanah kosong di Lemhia, hingga Lemhia jadi penuh. Ang Shok Lan menyugungi makan. Ketiga tamunya. Makanan yang mestinya menjadi jatah sekeluarganya sampai malam nanti. Gui Gong tanpa sungkan melahap apa yang ditawarkan, meskipun menawarkannya hanya sebagai basa-basi. Kaka Eng sedang pergi Ang Shok Sim menanyakan kakak iparnya. Dia bertugas, Nanti malam baru pulang. Kak, aku belum tahu apakah selama pernikahanmu dengan kakak ipar kau dianugerahi anak atau tidak? 2. Yang besar perempuan bernama Eng John, panggilannya A John, umurnya sudah 6 tahun. Tanda petik. Namanya kok seperti anak laki-laki. Karena kakak iparmu sebenarnya yang mengharap anak laki-laki waktu aku mengandungnya dulu. Waktu lahir perempuan, ia beri nama seperti anak laki-laki, maka tingkah lakunya juga seperti anak laki-laki. Lalu, adiknya. Laki-laki, namanya Eng Kuan, dipanggil A Kuan. Umurnya 4 tahun, di mana mereka sedang bermain. Nanti sore juga pulang sendiri. Setelah berbincang sekian lama, berkatalah Ang Shok Sim dengan sungkan, Kak, kami tahu kakak. Senang menerima kami. Tetapi, rasanya kami bertiga akan sangat mengganggu, maka soal tempat tinggal, lebih baik. Tanda petik. Kalian menginap di sini malam ini, kata Ang Shok Lan, ingin menjadinya rumah yang baik, meski di meembeli malam ini. Ada tempat kok. Demikianlah, mereka bertiga tinggal di rumah sempit itu. Ketika matahari sudah terbenam, seluruh keluarga Ang Shok Lan sudah berkumpul di rumah. Ang Shok Sim jadi. Berkesempatan melihat kedua keponakannya yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sementara Eng Leong si kopral juga berusaha bersikap ramah, meski tak henti-hentinya ia mengeluhkan nasibnya sebagai prajurit yang pangkatnya tidak naik-naik meskipun sudah lama mengabdi. Sehabis makan malam, Ang Shok Sim membicarakan soal ladang larisan itu dengan kakak perempuannya dan suaminya. Ya, Eng Leong menganjurkan agar ladang itu dilepas saja, sebab percuma berhadapan dengan bangsawan Dao yang amat berpengaruh itu. Lalu Ang Shok Sim dianjurkan untuk ke Leng Hia saja, katanya akan dicarikan pekerjaan. Ang Shok Sim merasa berat harus melepas ladang yang tiap hari dikucuri keringatnya itu. Ia tidak segera menyatakan keputusannya di depan kakak dan kakak iparnya, melainkan menyusul tidur di sebelah dapur, bersama Gui Gong dan Ho. Keliyang yang sudah pulas lebih dulu. Pengah titik malam, selagi Ang Shok Sim nyanyap tidur, ia merasa tubuhnya diguncang-guncang dibangunkan. Ketika ia membuka mata, ternyata yang membangunkannya adalah kakak perempuannya. Shok Sim, aku ingin bicara denganmu, tetapi tidak di sini. Nanti membangunkan teman-temanmu. Dengan Matt mengantuk dan langkah gontai, Ang Shok Sim mengikuti kakaknya ke ruangan lain. Mereka kemudian bicara di dapur, setelah Ang Shok Lan menyalakan sebuah lilin dan ditaruh di meja. Yang ingin Ang Shok Lan bicarakan dengan adiknya, ternyata adalah soal ladang itu, kelanjutan pembicaraan sebelum tidur tadi. Ang Shok Lan memohon kepada adiknya, agar ladang itu dijual saja, sebab percuma melawan bangsawan Dao yang amat berkuasa itu. Kemudian Ang Shok Lan juga, memohon agar ruang hasil penjualan ladang itu boleh dipinjamkan kepada kakak iparnya, untuk memperjuangkan kenaikan pangkat yang bakal membutuhkan banyak biaya. Permohonan kakak perempuannya itu membuat Ang Shok Sim termenung lama. Hatinya merasa berat melepas ladang itu, namun pertimbangan-pertimbangan yang disodorkan kakaknya mempengaruhinya juga. Jauh-jauh meninggalkan kampung menuju ke Lemhia. Untuk menemui General Eng, ternyata yang ditemuinya Kopral Eng. Rasanya ladang itu memang sulit dipertahankan. Mumpung bangsawan Dao mau memberi harga yang agak pantas, rasanya adalah lebih baik daripada dirampas dengan cuma-cuma. Selain itu, Ang Shok Sim juga kasihan melihat kakak. Perempuannya, saudaranya satu-satunya, yang nampak cepat tua karena penderitaan hidup. Juga kedua keponakannya yang kurus-kurus, juga kakak iparnya yang seragam prajuritnya sudah lusuh. Akhirnya Ang Shok Sim memutuskan, apa salahnya ia sebagai anak laki-laki berkorban bagi saudara perempuannya. Akhirnya, setelah kakaknya berbicara hampir dua jam kepadanya, Ang Shok Sim pun menyetujui. Ang Shok Lan memeluk adik laki-lakinya dengan mati berkaca-kaca, Terima kasih, adikku. Tanpa kau, kami sekeluarga takkan mengalami perubahan nasib. Ang Shok Sim hanya menarik napas saja. Singkatnya, Ang Shok Sim bertiga kembali ke kampung, diantar Eng Leong, Sebab tanpa diantar, ketiga orang itu takkan bisa keluar dari lem hia yang ruat itu, Juga takkan bisa menemukan kembali rumah Eng Leong di tengah kota. Atas permintaan Ang Shok Sim, di dusun nanti Eng Leong akan mengaku pangkatnya cukup tinggi, Bukan koperal, agar BHA Tamjin dan orang suruhan. Bang Sawan Dao tidak seenaknya menetapkan harga yang terlalu rendah. Di kampung, jual-beli pun berlangsung. Semua pihak tersenyum, kecuali Ang Shok Sim yang senyumnya kecut. Apalagi setelah tahu bahwa ladangnya bukan hendak ditanami, Melainkan hendak dijadikan danau buatan untuk menjadi tempat peristirahatan Bang Sawan Dao, Karena letaknya memang rendah. Akan ditenggelamkan, airnya akan diambilkan dari sebuah sungai. Yang terdekat, dengan dibendung dan dibelokkan alirannya. Jadi puluhan ladang akan tergenang, dan puluhan sawah di hilir akan merana kekeringan air, Tetapi bagi Bang Sawan Dao, Sim punya proyek, itu tak memusingkan benar. Dengan hasil penjualan ladang yang cukup memadai, karena Eng Leong mengaku sebagai perwira tinggi, Eng Leong dan Ang Shok Sim kembali ke Leng Hia. Gui Gong ternyata ingin ikut kembali. Ke Leng Hla, ingin mencari keberuntungan katanya. Dan orang tuanya mengizinkan, sebab di kampung Gui Gong kerjanya juga cuma Makan tidur bersantai sementara orang tuanya dan saudara-saudaranya bekerja keras di ladang. Siapa tahu di Leng Hia nanti bisa menemukan keberuntungan. Di Leng Hia, dengan uang hasil penjualan ladang itu, ternyata Eng Leong memang mudah naik. Pangkat. Bahkan tidak. Tanggung-tanggung, dari Tui Tio langsung jadi Cian Bu, kira-kira setingkat kapten. Ang Shok Sim senang juga melihat peningkatan taraf hidup kakak perempuannya, meski dalam hatinya ada juga semacam gugatan, kalau kenaikan pangkat dalam pemerintahan ditentukan oleh besar-kecilnya sogokan kepada atasan, bukan oleh kemampuan dan semangat pengabdian, lalu pemerintahan macam apa di Leng Hia ini. Kemudian Ang Shok Sim dan Gui Gong pun mendapatkan pekerjaan. Sebagai tenaga kasar di sebuah rumah makan bernama Cheng San Lo yang tidak jauh dari rumah kediaman Eng Leong. Cuci piring, menimba, membelah kayu dan sebagainya. Bagi Gui Gong yang nafsu makannya kuat, ia bisa makan. Sekenyang-kenyangnya di tempat kerjanya, selain makanan jatah, yaitu makanan sisa para tamu asalkan masih bersih. Ang Shok Sim sampai geleng-geleng. Kepala melihat kerakusan temannya itu. Mereka berdua, pagi masuk kerja dan sore pulang. Tidur tetap di rumah Eng Leong. Kapten Eng Leong. Dalam pandangan Ang Shok Sim maupun Gui Gong, semuanya serba lancar dan serba beres. Mereka bekerja dengan baik, tidak ada masalah dengan Ang Shok Lan sekeluarga, tidak ada masalah dengan tetangga-tetangga baru mereka, dengan majikan dan teman-teman sekerja, tidak melanggar hukum kerajaan. Mereka pikir keadaan yang tenang-tenang saja itu akan berjalan seterusnya, sampai mereka lupa bahwa mereka hidup di Lenghia dan bukan di kampung mereka. Ada seorang yang merasa terancam, merasa tidak tenteram, yaitu General Eng yang diulu pertama kali dikunjungi Ang Shok Sim karena salah halamat ketika mencari rumah kakak iparnya. Kunjungan Ang Shok Sim. Bertiga dulu sungguh-sungguh sekedar karena keliru dan tidak ada niat lain, namun bagi General Tua yang nama lengkapnya yang Tianbok itu, kedatangan orang-orang kampung yang mengaku aku adik iparnya itu hanyalah pura-pura dan merupakan bagian dari usaha sebuah kelompok rahasia untuk membongkar urusannya. Bukankah kedatangan orang-orang kampung itu dulu bertepatan dengan datangnya tiga orang berkedok dan bertepatan pula dengan kedatangan tamu rahasia yang diterima secara rahasia pula oleh General Eng dan menurut analisa kepala pengawal pribadi General Eng, In Ye Au yang dijulukan Tia Tobong, ular besar berkepala besi karena mahirnya bermain bandering besi, kedatangan orang-orang kampung gadungan, begitu anggapan In Ye Au, itu hanya sebagai pengalih perhatian agar teman-teman mereka yang berkedok dapat menerobos dari arah lain. Jadi mereka itu sekomplotan, General. General Eng tentu saja berkeringat dingin mendengar analisa orang kepercayaannya itu. Urusan dia menerima tamu rahasia itu tidak boleh sampai bocor, bisa membahayakan kedudukannya. Tak terduga malam itu tempat kediamannya juga kebobolan tamu-tamu tak diundang, yang membahayakan kerahasiaan urusan sang general. General Eng yakin bahwa tamu-tamu tak diundang itu pasti bukan sekedar ingin nyolong jemuran, tetapi pastilah ingin mengintip pembicaraannya dengan tamu rahasia itu. Hidup di pusat. Politik seperti Lam Hia harus membiasakan diri untuk hidup dengan selalu bercuriga kalau ingin selamat. General Eng tidak mau ambil resiko urusan rahasianya terbongkar, maka dia pun menyuruh orang-orangnya dalam berbagai samaran untuk mencoba menemukan komplotan yang pernah menyatroni kediamannya itu. Inyeao sendiri beserta anak buahnya yang banyak di antaranya merupakan jago-jago silat, ikut turun ke lapangan dalam samaran. Sampai akhirnya, beberapa bulan kemudian General Eng dilapori bahwa dua dari anggota komplotan itu dapat diketahui ternyata tiap siang bekerja di rumah makan Cheng San Lo. Tidak keliru orang tanya General Eng meyakinkan. Berani kupastikan, General, kata si pelapor. Malam itu aku bertugas di kediaman General, dan meskipun malam itu gelap, aku sempat memperhatikan wajah mereka. Dua pegawai di Rumah makan itu aku yakin pasti mereka. Terutama yang gemuk, tampangnya susah dilupakan, biarpun dulu aku melihatnya di malam hari. Hem, akhirnya ketemu juga jejak komplotan itu, biarpun baru ekornya. Tetapi dari ekornya, bisa dilacak sampai kita ketemukan kepalanya, General Eng berkata dengan puas sambil menepuk-nepuk lengan kursi berukirnya. Kalau begitu, tangkap mereka berdua. Cari alasan apa saja. Tetapi, ada sedikit masalah, General. Masalah apa? Menurut penyelidikan, ternyata kedua orang itu benar-benar orang-orang kampung yang kelemhia untuk mencari familinya. Kebetulan sanak mereka pun si Eng seperti General, yaitu Kopral Eng yang sekarang sudah jadi kapten. Jadi ada kemungkinan mereka datang kemari malam itu bukan karena sekomplotan dengan orang-orang yang memata-matai kita, tetapi kedatangan mereka kesini sekedar kebetulan. Bersamaan waktunya, begitu. Tanda petik. Namun, General Eng memutuskan, tetap tangkap kedua orang itu. Jangan ambil resiko bocornya urusan kita. Selidiki juga kapten Eng itu sikapnya berkiblat kemana. Apa yang perlu dibereskan, bereskan tanpa ragu-ragu. Setelah kedua orang itu ditangkap, apakah langsung dibunuh saja? Tanya dulu, kalau-kalau ada komplotannya. Setelah menjawab, baru bunuh. Kalau ternyata mereka juga sekedar orang kampung yang tidak tahu apa-apa, tetap saja bunuh. Jangan sampai gerak-gerik kita meninggalkan jejak. Baik, General, sahut pembantu-pembantunya yang sudah terbiasa menjalankan perintah-perintah kejam. Maka pada suatu sore, ketika Ang Syok Sim baru saja meninggalkan rumah makan tempat kerjanya lewat pintu belakang, tahu-tahu mereka sudah dihadang beberapa orang lelaki garang. Langit sudah agak gelap dan gang itu juga gelap tanpa lampion atau obor satupun, hingga Ang Syok Sim dan Gui Gong tidak dapat melihat jelas tampang mereka. Ikuti kami dan jangan banyak bicara salah seorang memerintahkan dengan garang. Siapa kalian ada urusan apa kalian dengan kami tanya Ang Syok Sim. Sudah dibilang jangan cerwet. Jalan punda Ang Syok Sim didorong dengan kasar dari belakang. Kalian tidak berhak membawa orang semaunya, apalagi kami tidak tahu alasaannya. Dan kalian juga bukan prajurit yang berhak menangkap senaknya. Jalan. Sementara Gui Gong sudah gusar dan membentak, Hi, tidak tahukah kalian bahwa yang kalian tangkap ini adalah adik ipar Kapten Eng belum kenal Kapten Eng, ya? Tak peduli apapun yang dikatakan Ang Syok Sim maupun Gui Gong, orang-orang itu tetap saja hendak membawa mereka. Ketika Ang Syok Sim dan Gui Gong hendak melawan sebisanya, mereka berdua dengan mudah dibuat pingsan. Lalu mereka masing-masing dimasukkan ke sebuah karung besar, lalu dipikul pergi. Satu karung dipikul dua orang. Orang-orang yang berpapasan tidak curiga, menyangka bahan makanan mentah yang sengaja dibawa setelah matahari tenggelam agar tidak cepat layu. Ketika Ang Syok Sim dan Gui Gong siuman, mereka mendapati diri mereka terikat di kursi, dalam sebuah ruangan temaram yang hanya diterangi sebatang lilin. Tembok ruangan adalah batu-batu besar yang kelihatan basah, lembab dan berlumut. Mungkin sebuah ruang bawah tanah yang dekat dengan tempat berair. Ada tiga lelaki berwajah garang di ruangan itu, salah satunya memegangi cambuk kulit. Sementara di ruangan itu berserakan alat-alat penyiksaan yang mengerikan. Ada alat penjepit jari tangan, capit kakak tua untuk mencabut kuku, tanur membara untuk memanaskan besi yang akan diselomotkan ke tubuh tahanan. Ang Syok Sim belum merasa tubuhnya sakit, itu artinya ia belum dianiaya, meskipun hatinya gentar juga. Dalam cahaya lilin. Remang-remang, Ang Syok Sim mengenali bahwa si pemegang cambuk adalah orang yang pernah dilihatnya di kediaman General Eng. Orang itu memang Nen Ye Au yang berjulukan Tia Tobong, ular besar berkepala besi, bukan karena kepalanya sekeras besi, melainkan karena permainan bola besi berantainya begitu mahir sehingga rantai besi itu seolah hidup seperti ular ganas, dan bola besinya jadi kepala ularnya. Melihat Ang Syok Sim sudah sadar, meskipun Gui Gong belum, LN Ye Au bertanya, Nah, Ang Syok Sim, ku mohon kau jawab semua pertanyaanku. Agar tak perlu kugunakan alat-alat siksaan ini. Bagaimana? Ang Syok Sim mengangguk-angguk lugu, ia pikir, asal dirinya tidak melakukan yang tercelah, kenapa? Takut bicara belak-belakan ia menoleh ke arah Gui Gong, lalu tanyanya, apakah temanku itu sudah kawan ya ya? Belum. Kau jawab saja pertanyaan-pertanyaan kami, dan kak serta temanmu akan bebas. Waktu mengucapkan itu, sebenarnya Inyeao merasa kasihan juga, sebab General Eng sudah berpesan bahwa dari mulut Ang Syok Sim ada atau tidak keterangan berarti, kedua orang kampung ini tetap harus dilenyapkan, demi menjaga kerahasiaan General Eng dan segala urusannya. Pada kata-kata pertama Ang Syok Sim saja. Inyeao sudah dapat menangkap betapa lugunya Ang Syok Sim. Toh L. Nyeao bertanya juga, aku senang. Nah, ceritakan, siapa saja komplotanmu, di mana mereka bersarang, dan bekerja untuk pihak mana? Tuan, aku tidak punya komplotan segala. Aku kelem ya ini ya sekedar menyambung hidup karena di desa sudah tidak ada ladang lagi. Jika yang menjawab begitu orang lain, pastiin Inyeao akan segera mengayunkan cambuknya. Tetapi jawaban Ang Syok Sim terasa begitu jujur, tulus, tak terkesan ada. Dibuat-buat sedikitpun. Makanya L. Nyeao tidak tega mencambuk. Kalau begitu, kenapa dulu kedatanganmu di rumah Jenderal yang kebetulan bersamaan dengan kedatangan orang-orang berkedok yang hendak menguping pembicaraan Jenderal dengan tamunya kedatanganmu dan kedua temanmu seolah-olah memancing perhatian para penjaga ke halaman depan, sehingga para penyusup dapat lolos lewat tembok belakang? Sebenarnya dalam pertanyaan Nyeao itu sendiri sudah terkandung jawabannya sendiri, yaitu kata kebetulan dengan polos Ang Syok Sim pun bercerita tentang maksud tujuannya datang ke Lemhia juga tentang kekeliruannya masuk ke kediaman Jenderal yang dikira kakaiparnya kera bicaranya begitu polos apostrof koma bahwa kami salah masuk kami ingin mohon maaf sebesar-besarnya habis kakak iparku itu orangnya sok di desa ketika melamar kakak perempuanku dia mengaku kalau ke Lemhia cari saja Jenderal yang pasti semua orang bisa menunjukkan maka begitu kami ke sini kami jalankan pesannya dan ternyata salah masuk dan setelah ketemu kakak iparku eh ternyata pangkatnya hanya tujit yo kemudian